BENTENG PENDEMGAWI Misteri benteng pendemgawi yang terkenal sebagai salah satu tempat angker di Jawa Timur banyak diperbincangkan orang. Selain sejarah masa lalu tentang asal-usul benteng pendemgawi konon di lokasi ini kerap terlihat penampakan-penampakan gaib. Bangunan yang sudah berdiri lebih dari setengah abad tersebut saat ini memang terlihat masih kokoh dan juga megah. Akan tetapi siapa sangka bahwa benteng yang berlokasi di desa Pelem ini kerap menimbulkan kisah misteri untuk masyarakat yang berkunjung ke tempat itu. Ada pun beberapa cerita horor dan penampakan gaib yang kerap terlihat di bangunan pendenggawi ini di antaranya ialah pasukan Belanda yang muncul tanpa kepala. Penampakan gaib yang menyerupai rombongan tentara Belanda ini sering terlihat di lokasi berdirinya benteng ini. Selain itu, yang lebih menakutkan lagi ialah adanya penampakan pasukan-pasukan tersebut yang terlihat tanpa kepala. Siluman ulari yang menyerupai pohon kelapa. Di pendenggawi ini juga terdapat ulari yang berkepala manusia yang konon juga kerap menampakkan diri di benteng pendeng tersebut. Walaupun keberadaannya ini tidak mengganggu manusia yang tengah berkunjung akan tetapi penampakannya yang dengan mendadak dan tiba-tiba melesat di balik kelorong-lorong sebuah bangunan yang pastinya hal ini akan menjadikan siapa saja takut untuk melihatnya. Manusia kelelawar. Tidak sedikit orang juga yang di sana juga pernah mengaku bahwa melihat adanya hantu yang wujudnya ini seperti kelelawar yang besar dan hinggap di atas bangunan benteng. Adanya sosok makhluk gaib dengan tubuh yang hitam legam ini juga disinyalir menjadi makhluk penghuni salah satu ruangan di bangunan tersebut. Misteri bayangan hitam di jembatan Sidowayah alas Banjarjo Mantingan Ngawi. Bangunan ini pada masa lalu sebenarnya memiliki nama benteng Van den Bosch yang berat di lokasi desa Pelem, Ngawi, Ngawi, Jawa Timur. Sebutan benteng pendem diberikan karena bangunan benteng pertahanan pasukan Belanda di bawah pimpinan Johannes Van den Bosch ini dibangun di bawah permukaan tanah dan hampir seluruh bangunan tidak terlihat dari kejauhan. Bangunan yang dibangun tahun 1839 dan selesai pada tahun 1845 tersebut dulunya merupakan markas besar pasukan Belanda sekaligus sebagai benteng pertahanan dari perlawanan pasukan pangeran di Ponegoro. Beberapa bangunan yang terdapat di dalamnya diantaranya digunakan sebagai ruang pimpinan, pasukan, ada pula yang berfungsi sebagai gudang amunisi. Situs peninggalan sejarah ini saat ini dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai salah satu obyek wisata sejarah yang berada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Lokasinya saat ini berada berdekatan dengan Taman Makam Pahlawan. Sejarah Perjuangan di Benteng Pendem. Selain terkenal angker benteng ini juga menyimpan kisah perjuangan anak bangsa di masa penjajahan Belanda. Salah satu tokoh pejuang yang cukup terkenal juga dimakamkan di sekitar benteng tersebut. Beliau dimakamkan di sekitar benteng karena meninggal di dalam benteng kenal tipu muslihat kompeni. Adalah Kiai Muhammad Nur Salim, seorang ulama besar di Ngawi sekaligus pejuang dari kubu pangeran di Ponegoro orang yang diakini meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Menurut cerita yang melegenda di masyarakat Jawa Timur, Muhammad Nur Salim adalah seorang ulama dengan kesaktian kanuragan yang ia miliki. Entah ajian kekebalan apa yang ia miliki namun banyak orang yang mengatakan bahwa beliau kebal dari senjata dan termasuk senjata api. Karena itulah kemudian pasukan Belanda menangkap dan membawa beliau ke markas mereka sebagai tahanan. Tak lama dari peristiwa tersebut terdengar kabar bahwa Kiai Muhammad Nur Salim telah meninggal dalam tahanan karena dikubur hidup-hidup di salah satu bangunan utama benteng pendem. Selain keberadaan makam Kiai Muhammad Nur Salim di lokasi ini juga terdapat sumur tua yang konon dulunya digunakan oleh pasukan Belanda sebagai tempat pembuangan mayat para pekerja rodi yang dimanfaatkan sebagai pekerja dalam pembangunan benteng tersebut.